Intro Gubernur NTT Victor Bungtilu Leskodat siap order 100 gelas jus mori ngataiti buatan mahasiswa Poltekes Kemenkes Kupang. Hal ini disampaikan Gubernur NTT dalam kuliah umum dengan dosen dan mahasiswa Poltekes. Hadiri dan memberikan kuliah umum di Aula Cendana Wangi Poltekes Kemenkes Kupang. Gubernur NTT Victor Bungtilu Leskodat memberikan apresiasi kepada mahasiswa Poltekes yang pamerkan aneka hasil usaha mereka. Gubernur NTT juga sempat mencicipi jus mori ngataiti hasil olahan dari kelor yang dipamerkan mahasiswa Poltekes. Di hadapan ratusan mahasiswa dan para dosen, Gubernur NTT mengatakan dirinya memesan 100 gelas jus mori ngataiti dan diantar setiap pagi ke kantor Gubernur. Kalau bisa, tiap pagi, kirim ke kantor Gubernur, rumah. Saya coba lihat setiap pagi 100. Bisa kan? Bisa kan? 100. Tapi kalau bisa, jangan plastik lagi. Taruh di apalah ya, coba jangan banyak sampah plastik. 100 setiap pagi, biar kita menikmati jus gelor pagi-pagi. Yang betul karena saya tidak serapat dan bagus buat membantu energi saya. Karena itu saya harapkan di dalam perkembangan ini kita saling membantu. Dan paling utama adalah, saya minta untuk jangan kongles, jangan hilang harapan. Sementara Direktur Poltekes Kemenkes Kupang, Kristina Ragu, mengaku Poltekes selama ini dengan potensi yang dimiliki selalu mendukung pemerintah Provinsi NTT dalam memerangi DPD juga stunting. Poltekes Kemenkes Kepang selama ini telah menggalakkan kerjasama untuk mendukung program-program pemerintah, terutama program Gubernur Nusa Tenggara Timur, antara lainnya dengan pemanfaatan, pekerjasama tenaga dosen dengan dinas kesehatan, dengan institusi lain di luar Poltekes dalam upaya untuk pemberantasan stunting, sanitasi total berbasis masyarakat, pencegahan demam berdarah dengue, upaya menurunkan angka kasus kematian ibu dan anak, kemudian masih banyak lagi karya yang telah dilakukan, terutama adalah para doktor dan magister, telah bekerjasama dengan institusi lain dalam hal yang berkaitan dengan penelitian, pengabdian masyarakat, serta kajian-kajian yang berkaitan dengan masalah-masalah kesehatan di Nusa Tenggara Timur. Direktur Poltekes Kemenkes Kupang juga menguraikan keberadaan Poltekes yang memiliki 13 jurusan, memiliki 14 dosen gelar doktor di bidang kesehatan, serta ratusan dosen magister yang siap mendukung pemerintah provinsi NTT. Dari Kupang, Fabianus Benge, Tim Ayus, Pelaborgan. Terima kasih.